oke coy ini kita udah masuk ke dalam dn nya dan kita bisa lihat bentar coy bentar sabar dulu coy oke ini kita lihat ngintip ngintip dulu lah ya nah kita ngintip dulu nah wih wah itu apa itu coy waduh itu ngungu apa itu waduh kelihatan jelas coy oke waduh itu apa itu coy waduh keren banget coy nah ini kita langsung lihat aja dan boom nah ini bisa kalian lihat nih itu di sekitaran layar ku itu kayak ada efek koren-koren gitu ya kayak ada pancaran dari sinar mataharinya hai guys belum lagi dengan ini berat di calonnya berat di gantela dan kali ini saya main main craft lagi dan dan di video kali ini aku akan membagikan kekalan yaitu seder coy udah lama aku nggak ngebagian kekalan seder karena akhir-akhir ini tuh aku tekstur ya karena banyak tekstur-tekstur yang keluar itu bagus-bagus coy tapi aku nggak lupa kalau juga ada seder nah ini makanya aku bagi kekalan seder yang bagus banget coy mantep banget pokoknya dah oke jadi kita langsung aja menuju ke seder ini coy Oke teman jadi nama sedernya tuh ini ya teman SL seder lalu ini versinya itu 2.5 coy ini versi terbaru dan ini seder juga udah pernah aku review coy nah jadi disini sedernya tuh SL singkatan dari sapu lidi yaitu dan ini sedernya di deskripsinya ada vanilla graphic with more improvement waduh mantep banget coy dan disini juga ada sarannya kalian pakai seder ini tuh di kecerahan 75-80 yaitu nanti kita bakalan ganti lalu disini yang buat adalah elektrod coy Oke ini kita ganti kecerahannya dulu brightnessnya kita ganti jadi 75-80 coy nah ini aku 80 aja oke kita ganti kamera dulu coy aku kelapaan nah ini kita first person dulu nah lalu kita masuk ke dalam sedernya dan boom wala penampilannya mantep banget coy itu dari segi bayangannya lalu itu kayak cahaya yang dari lenternya tuh ada bling-blingnya dan juga rumput-rumputnya bergoyang gitu yaitu waduh mantep banget coy oke kita langsung review aja dari mananya coy mungkin dari airnya langsung lah ya jarang-jarang aku langsung ke air coy waduh oke jadi ini airnya coy nah ini airnya tuh ada kayak wave-nya gitu dan dan wave-nya ini tuh halus banget coy enak banget kalau dilihat yaitu jadi tuh kayak gini coy tekstur vanilanya tuh nggak banyak yang berubah yaitu jadi tuh mantep banget coy waduh ini gelombang-gelombangnya waduh itu realistis banget dan juga gerakannya tuh lembut banget coy semut banget jadi enak kalau dilihat coy dan juga kalau di dalam air nih nah itu bakalan warnanya biru kayak gini dan juga ada wave-nya kayak gini coy waduh mantep banget dan jika shader yang ada wave-nya kayak gini biasanya itu untuk RAM 1 GB tuh agak nge-lag coy asli jadi minimal mungkin 2-3 GB an yaitu karena fitur yang kayak gini tuh emang agak berat coy tapi jika kalian pengen matiin kalian bisa matiin aja nanti tutorialnya ada di akhir ya kan ada di menit akhir video jadi gitu coy nah oke nih di kedalaman airnya mungkin kayak gini lalu kita bakalan coba cahayanya deh kita cari lantern dulu coy oke ini aku udah dapet lantern nih oke kita ambil lalu kita pasang di sini nah itu cahaya lanternnya tuh jadi warna biru-biru gitu coy jadi cahayanya tuh gabung sama warna airnya ten menyatu gitu coy jadi mantep banget nih waduh ini keren ya ten birunya gitu tanah permukaannya yang di sini tuh juga jadi biru-biru gitu ya ten waduh keren banget coy ini kalau buat cinematic pas ada di air itu keren banget apalagi kalau main survival gitu direkod waduh keren banget coy pokoknya coy dan ini pas cahaya kalau kita taruh di dalam lalu kita lihat dari luar nah itu jadi kayak gini coy warnanya jadi putih gitu ya ten waduh dan di sini tuh juga ada blink-blinknya kayak gitu mungkin kita taruh luar dulu dah nah kita taruh sini nah itu bakalan kayak ada blink-blinknya gitu gitu kan ten nah itu adalah fitur dari shader ini coy dari shader SL shader ini ya ten ini fitur mantep banget coy ini fiturnya bisa kalian aktifin ya ten cara yang aktifinnya juga ada di video terakhir di menit terakhir ya ten kalian lihat aja nanti cara pemasangannya dan cara aktifin fitur-fitur tersembunyinya ini coy pokoknya ini mantep banget coy shader ini kaya akan fitur coy asik mantep banget coy oke dan kita lanjut ke bayangan dari shader ini ya ten kita lihat kita masuk ke hutan ini dulu coy nah jadi bayangannya tuh kayak gini ya ten ini agak gelap kayak gini ya ten jadi mantep banget ya ten waduh keren banget tapi di sini tuh untuk fognya tuh tidak terlalu kelihatan ya ten jadi ini kalau buat efek-efek horror gitu atau feel horror gitu masih kurang ya ten tapi ini untuk bayangannya ini mantep coy ini ada cahaya yang masuk nih nah itu keren banget coy wow iya kan coy waduh keren banget ya ten disini pas kita berada di dalam hutan lalu ada bayangannya gitu waduh mantep banget coy dan disini tuh daunnya itu juga ada wave nya ten jadi bikin minecraftnya itu gitu coy bikin minecraftnya tuh hidup ya ten jadi enak banget mantep banget kalau kalian main minecraft gitu ada kesannya enak banget gitu coy mantep banget pokoknya coy dan disini awannya itu juga berubah ten jadi keren banget nih coy waduh ini keren banget pokoknya coy sedernya ini tuh banyak yang berubah coy ini dari awannya tuh itu kayak ada gradasinya lebih keren banget ya ten lebih better daripada versi vanilanya yang dulu ya ten dan ini bakalan aku tunjukin lagi yang fitur mantep banget ini coy oke kita bakalan time sore aja dah mungkin kita sunsetin sekalian coy ini karena ada cahaya beam nya gitu ya ten pokoknya mantep dah oke ini kita bakalan cari spot yang enak dulu mungkin dari sini nah kita coba lihat beam nya dulu coy oke oke ini kita tunggu nanti bakalan muncul beam beam gitu coy beam 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 nah ini bisa kalian lihat nih itu di sekitaran layar ku itu kayak ada efek oran-oran gitu ya ten kayak ada pancaran dari sinar mataharinya nah itu emang dari sinar mataharinya coy jadi mantep banget ini coy sedernya fiturnya tuh mantep banget ini ini yang namanya beam ya ten waduh keren banget coy itu kayak ada sinar-sinar yang mengarah ke visual kita gitu keren banget coy pokoknya coy ada sun beam nya gitu ya ten waduh mantep banget coy oke kita lanjut ke glowing or ya ten kita bakalan ambil or-or mungkin or beberapa aja oh iya coy ornya tidak glowing ya ten karena ini tuh versi 1.17 dan yang glowing nya tuh supportnya masih di 1.16 ya ten jadi ini ornya belum glowing coy jadi fitur or glowing nya tuh belum support ke versi 1.17 ya ten jadi gitu coy oke karena ini juga udah malam mungkin kita sekalian review cahaya dari torch atau dari lantern nya ten nah jadi disini tuh lantern nya tuh warnanya kayak gini coy oran-oran gitu ya ten tapi oran nya itu nggak terlalu oran banget ini masih cahaya dari vanila ya ten jadi itu nggak ninggalin dari warna vanila nya coy jadi mantep banget jika kalian pengen pakai shader tapi untuk yang versi vanila nya tuh tidak hilang nah kalian cocok banget pakai shader ini coy nih kayak gini lalu ini juga ada blink blink nya itu dari fiturnya ten yang tadi aku bilang lalu disini ada bintang-bintang nya tuh nah itu bintang-bintang nya keren banget coy biru muda gitu ya ten warnanya dan juga kelap-kelap gitu coy waduh dan disini ada bulannya nih nah bulannya di tengah kayak gini coy waduh keren banget coy pokoknya coy oke dan mungkin kita langsung menuju ke itunya ten ke dn nya karena dn nya tuh ada spiral nya coy langit nya tuh berubah coy oke mungkin kita langsung ke dn nya coy kita ke bawah sini nah ini ada dn nih ada portal nya mungkin kita cari ender dragon eye of ender coy nah ini kita buka nah ini udah jadi portal nya kita langsung masuk aja coy oke coy ini kita udah masuk ke dalam dn nya ten dan kita bisa lihat bentar coy bentar sabar dulu coy oke ini kita lihat ngintip-ngintip dulu lah ya nah kita ngintip dulu nah wish wah itu apa itu coy waduh itu ngungu apa itu waduh kelihatan jelas coy oke waduh itu apa itu coy waduh keren banget coy nah ini kita langsung lihat aja dan boom itu adalah langit dari dn nya ten atau background nya lah nah itu ya ten dan ini yang di bawah ya ten dan ternyata di atasnya juga ada waduh keren banget coy berputar gitu kayak galaksi ya ten waduh mantep banget coy pokoknya dan itu ender dan itu ada ender waduh oke jadi kayak gini ya ten ini adalah langit spiral dari fitur shader ini ya ten waduh ini mantep banget coy pokoknya coy ini keren banget dan di sini tuh cahaya dari nedernya tuh warna ungu-ungu gitu ya ten ciri khas dn ya ten mantep banget pokoknya coy oke temen-temen kita lanjut ke cara pemasangannya dan cara ngeaktifin fitur-fitur yang tersembunyinya ya ten nah jadi disini adalah shader nya shell shader versi 2.5 dan mcpeg.zip ya ten ini masih zip nah jadi ini tuh tinggal kita klik kayak gini aja kita klik kayak gini lalu kita extract to archive-name ini coy nah kita extract to archive-name nanti bakalan ngebuat folder kayak gini sendiri nah setelah kayak gini ini kita tahan aja kayak gini nah ini kita cut atau enggak copy ya ten nah lalu kita kembali kita cari folder ya yang namanya games komojang resource pack nah disini kalian tinggal paste aja coy nah setelah paste kayak gini ini shader nya udah masuk ke dalam game Minecraft nya ten nah lalu bagaimana cara ngeaktifin fiturnya cara ngeaktifin fiturnya kayak gini coy kalian klik shader nya ini nah lalu kalian masuk ke dalam GLSL lalu ke set nah ke set ini nanti bakalan ada kayak tiga file ini nah kalian cari yang ini coy yang settings.h nah yang itu coy ini kalian tinggal klik dan kalian open coy nah open nya ini kalian pakai aplikasi quick edit ini ya ten jika kalian nggak punya aplikasi ini kalian bisa download aja di playstore coy nah ini kita tinggal pencet kayak gini open lalu kita quick edit coy nah setelah kayak gini ini bakalan ada tulisan-tulisan gitu coy nah ini banyak lalu disini ada kayak contohnya nih yang off itu kalian on in gitu ya ten biar fiturnya itu on coy atau aktif coy nah disini yang fiturnya masih off itu yang ini ya ten yang glowing ore sunbeam blink torch curve fog dan lain-lain ya ten nah yang off ini kalian aktifin semua aja coy jika kalian pengen aktifin salah satu kalian juga bisa ya ten tapi disini karena aku mau mereview semuanya jadi aku aktifin semua coy nah ini kita tinggal ganti on kayak gini lalu ini juga nih yang off ini tuh kita ganti on semua coy jika kalian aktifin fitur-fitur kayak gini tuh mungkin bakalan agak berat ya ten karena disini tuh fiturnya tuh bikin shadernya tuh lebih banyak fitur coy lebih kayak fitur kayak gitu ya ten nah jadi tuh kayak agak lebih berat coy aku saranin ke kalian kalau aktifin ini cuma yang ingin kalian pakai aja ten kayak sunbeam gitu nah itu bagus coy atau enggak and sky itu yang kayak spiral gitu itu juga bagus coy nah itu terus setelah kalian juga ya ten nah jadi setelah on kayak gini ini tinggal kalian pencetin nih coy yang bawah ini ya ten save itu ya ten kita pencet save kayak gini nah ini bakalan save sukses lalu kita down kayak gini coy nah setelah kayak gini ini tinggal kita kembali aja coy ini kita exit kayak gini nah ini udah keganti ya ten setelah itu kita masuk ke dalam games Minecraft nya coy oke temen-temen ini videonya segini dulu jika kalian suka dengan video ini kalian bisa telahkan like share komentar subscribe dan tadi juga yang ornya ternyata itu supportnya masih di versi 1.16 ya ten ternyata 1.17 nya belum karena ya versi 1.17 itu update-nya besar makanya ada yang nggak support ya ten jadi ya begitu coy oke jadi kita tunggu kedatangan update dari shader ini kita tunggu coy ini shadernya mantep banget pokoknya oke jadi like-like-like sampai coba di video selanjutnya see yaa video selanjutnya seeay multiri